Intro Calon jamaah haji asal Kabupaten Tebo yang akan berangkat tahun 2023 ini berjumlah 249 orang akan diberangkatkan ke Tanah Suci Makkah pada tanggal 10 Juni pada kelompok terbang atau kelotar 22, 23, 24 Embarkasi Batam pada selasa pagi menjalani kegiatan manasik haji yang dilaksanakan di Majid Agung Al-Itihad Kabupaten Tebo Penjabat Bupati Tebo Aspan yang sempat hadir pada bimbingan manasik haji juga memberikan support kepada CJH Tebo yang akan menunaikan Rukun Islam kelima di Tanah Suci Makkah tahun ini Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Tebo juga memberikan bantuan uang transportasi kepada calon jamaah haji sebesar Rp1.100.000 setiap jamaah untuk transportasi ke Asrama Haji Jambi Pertama, fasilitas, fasilitas kita support mereka dimana mulai dari keberangkatan disini sampai ke nanti Asrama Haji itu disempat oleh BEMDA ini kita berikan bantuan, transportasi, makanan, rata-rata seorang Rp1.100.000 ini yang kita berikan, yang diberolah oleh mereka intinya dari Tebo sampai ke Asrama Haji Jambi ini menjadi tersiap BEMDA pulang pergi, nanti mereka pulang juga seperti itu, SMP juga Pada pembukaan manasik haji ini, Aspan berpesan kepada seluruh CJH Tebo untuk tetap menjaga kesehatan dengan baik Pasalnya, pada tahun ini CJH dari Kabupaten Tebo 40%-nya berusia lanjut dari Tebo, Mufli HS Bungo TV